Salam Damai dan Shalom kepada saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat kembali ke rancangan Laksa for Our Jiwa. Untuk episode pada kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk sama-sama merenung kehidupan seorang santo hebat dalam gereja kita, iaitu Santo Thomas Aquinas. Pada hari ini, 28 Januari, kita merayakan Pesta Santo Thomas Aquinas. Untuk itu, izinkan saya membaca serba sedikit kisah hidup Santo Kudus Tuhan ini. Santo Thomas Aquinas merupakan salah seorang dari pujangga terbesar yang pernah dimiliki oleh gereja. Beliau bagaikan mutiara dengan sinar yang cemerlang dalam terang roh kudus. Santo Thomas Aquinas sangat takwa dan rendah hati. Dengan selalu menyadari kehadiran dan kerahiman Allah, hatinya terus-menerus terangkat dan terarah kepada Allah. Perhatian Santo Thomas yang selalu tertuju kepada Allah, membuat jiwanya senantiasa dipenuhi sukacita Tuhan. Hal itu nampak pada wajah dan seluruh percakapannya yang selalu mengarah ke syurga. Kerendahan hati dan ketaatan menendai seluruh sikap hidupnya. Ia sering melakukan mati raga dan tidak melekat dengan rasa yang dinikmatinya. Selain itu, dengan menyadari panggilan kepada kekudusan, menjadikan Santo Thomas lalu berjaga-jaga bersama Tuhan. Tekun berdoa dan melakukan latihan-latihan rohani lain. Beliau berdoa dengan air mata untuk memperoleh pemahaman akan misteri Allah. Atas anugerah Allah, Santo ini menerima penerangan yang berlimpah-limpah dalam pikirannya. Selain itu, beliau berpikir bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Secara luar biasa sederhana, ia mengatakan pendapatnya. Dan tidak pernah ia kehilangan kesabaran dalam berargumentasi. Juga tidak pernah terdengar bahwa ia memotong pembicaraan atau mengatakan sesuatu yang dapat melukai sesama. Santo Thomas Aquinas juga diberi gelar Dr. Angelicus yang bererti Pujanga Melaikat. Sebagai seorang padri, persatuannya dengan Allah kelihatan lebih mesra daripada sebelumnya. Jiwanya melampaui apa yang dipelajarinya. Dan Santo Thomas berdevosi yang sangat besar kepada Sakramen Maha Kudus. Beliau menghabiskan beberapa jam setiap hari di hadapan altar. Merendahkan diri dalam penyembahan dan melebur dalam kontemplasi kasih Allah. Yang melampaui segala sesuatu. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Demikianlah serba sedikit kisah mengenai Santo Thomas. Santo Agung Tuhan. Sebagai umat beriman, marilah kita meneladani kehidupan Santo Thomas ini. Dan mempraktikan apa yang diajarkan beliau. Dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sempena musim lain yang akan tiba tidak lama lagi. Marilah kita merenungkan kata-kata Santo Thomas Aguinas ini. Menurut beliau, terdapat tiga syarat penting dalam tobat. Syarat pertama ialah penyesalan yang merupakan duka cita bagi dosa dengan tujuan amendment. Syarat yang kedua ialah pengakuan dosa tanpa kelalaian. Dan syarat yang ketiga ialah kepuasan melalui perkara baik. Saudara saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Adakah kita sudah bersedia untuk berjalan bersama Tuhan Yesus di padang pasir selama empat puluh hari dengan menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk dipimpin sepenuhnya oleh roh Allah? Adakah kita telah bersedia untuk menyesali dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan dan pertobatan? Adakah kita bersedia untuk mati bersama Tuhan? Mati kepada kehidupan lama kita dan hidup dengan kehidupan baru yang lebih indah, yang lebih baik bersama Tuhan? Adakah Anda dan saya bersedia tepuk dada dan teruskan berdoa Untuk mengakhiri episode laksa Fua Wajewa untuk kali ini Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang sering didoakan oleh Santo Thomas Aquinas Marilah kita sama-sama berdoa Berikanlah kepadaku, Tuhan Allahku Budi untuk mengenalmu Hati untuk mencarimu Tindak tanduk yang menyenangkan hatimu Keteguhan hati untuk setia menanti engkau Pengharapan untuk pada akhirnya dapat merangkulmu Amin Puji Tuhan Saya Sinderela Sio dari paroki Sanjut Bunan Tebedu Menghidangkan Anda laksa Fua Wajewa Selamat menjamu selera Happy Eating Holy Living Bye Sub indo by broth3rmax